seleksi yang lolos hanya 14.000 saya bukhar itu 600.000 hadis diseleksi secara cermat kejujuran perlawinya dan semuanya itu dalam 16 tahun yuk kita ngitung 16 tahun hadisnya 600.000 sop mana kalkulat kalkulaternya 600.000 dibagi 16 tahun berapa setahunnya sop kita untungan dulu berpaham bagi 16 16 tahun berapa setahunnya itu 600.000 dibagi gampang masih kencang 37.500 bisa pagi ya boleh dibagi 12 bulan 3.125 3.125 setahun per tahun per tahun dibagi 600 360 bagi 12 satu bulannya dibagi 12 30 hari dibagi 12 dulu udah kan jadi sebulan berapa dibagi 12 3.125 sehari sebulan dibagi 30 104 104 sehari dibagi 14 berapa eh 24 jam 4,3 sekian 4,3 udah 4 saja dah 4 hadis 1 jam tuh berarti dia bisa menyelesaikan tugas 1 hadis dalam 15 menit selama 16 tahun majingakal boleh kapan naik on time kapan ketemunya kapan segala macam itu kan pertanyaan besar antara hebatnya hapanan Imam Al-Bukhari adalah kisah yang masyur yang terjadi di Bagdad setelah Imam Al-Bukhari datang ke kota Bagdad maka para ahli hadis yang ada di kota Bagdad berkumpul untuk menguji mengetes Imam Al-Bukhari maka mereka pun menyiapkan 100 hadis 100 hadis ini semuanya bermasalah kemudian mereka menghadirkan 10 ahlul hadis ahlul hadis masing-masing dari 10 orang tersebut membawa 10 hadis 100 hadis dibagi kepada 10 orang masing-masing 10 untuk dibacakan kepada Imam Al-Bukhari dan banyak yang hadir orang-orang hadir rame menghadiri majlis Imam Al-Bukhari untuk dites oleh para ulama yang hadir banyak orang alim dan juga banyak orang-orang yang tidak ngerti ilmu hadis maka mulailah satu persatu menyampaikan ya Bukhari tahukah anda hadis ini hadis yang pertama anfulan 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 kuala haddathana anfulan anfulan dari Nabi SAW kata Imam Al-Bukhari saya tidak tahu kemudian hadis yang kedua anfulan 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 dari tabiin dari sahabat Rasulullah SAW bersabda kata Imam Al-Bukhari la'arifu saya tidak tahu terus sampai hadis ke 10 wah tidak ada yang tahu orang-orang yang tidak ngerti ilmu hadis wah Bukhari ini payah ini masa satu hadis pun tidak tahu mulai orang kedua dari hadis 11 sampai hadis 20 la'arifu semua jawabannya saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu hadis seperti ini sampai orang ke 10 dari hadis 91 sampai hadis ke 100 maka orang-orang akhirnya mencela Al-Imam Al-Bukhari orang tidak mengerti ilmu hadis mencela Al-Imam Al-Bukhari ada pun para ulama mengerti wah hebat Al-Imam Al-Bukhari kemudian setelah mereka seluruhnya selesai Al-Imam Al-Bukhari kemudian mengomentari ada pun hadismu yang pertama hadisnya kau sebutkan begini begini kesalahannya disini ketukar dengan hadis orang yang kelima sanatnya ketukar luar biasa kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala Bukanlah keajaiban atau yang menakjubkan bukanlah Al-Imam Al-Bukhari bisa mengembalikan membenarkan yang ini salah harusnya ketukar itu perkara memang Al-Bukhari memang hafal hafalannya kuat bukan itu yang menakjubkan ada yang lebih menakjubkan daripada itu yaitu Al-Imam Al-Bukhari bisa menghafal kesalahan langsung dalam serakali mendengar jadi dia mendengar seratus hadis terbolak balik langsung dia bisa hafal kamu tadi ngomong begini yang pertama kesalahannya begini ketukar dengan yang ini itu keajaibannya disitu paham maksudnya kalau gak paham payah jadi dia hafal sekali dengar seratus hadis bahkan hafal kesalahannya bahkan tahu kamu ketukar sama orang sekian dari nomor hadis sekian ini hadis kedua ketukar dengan hadis ke-70 misalnya harusnya rawinya di atas kau balik ketukar dengan sini itu luar biasa maka orang pun kagum tidak ada yang ragu tentang kehebatan Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullahu Ta'ala selamat menikmati terima kasih telah menikmati